Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh Hari ini Mama Sandra mau membuat dua menu. Satu menu Tom Yum yang dicampur dengan mie, namanya Mie Kua Tom Yum. Dan menu kedua adalah Crispy Banana. Untuk menu Tom Yum ini menu favorit keluarga saya, dimana mereka sangat suka sekali dengan menu Thailand yang didalamnya itu terdapat rempah-rempah. Yang dimana didalamnya itu terdapat rasa manis, rasa asem, rasa pedas, yang semuanya menjadi satu ya kombinasinya. Dan untuk Crispy Banana ini adalah menu yang selalu kami sajikan pada saat di pagi hari untuk salapan. Nah ini berbeda dari mie atau dari Tom Yum yang lainnya. Karena saya membuat menu ini dari menu kusungan keluarga saya. Mereka lebih cocok dengan menggunakan mie kuah Tom Yum ini. Dan didalamnya itu sangat spesial karena ada potokan kecombrang, daun serenya, dan juga rempah-rempah yang ada didalamnya. Definisi masakan sehat bagi saya adalah makanan yang hijienis. Yang dimana kita tahu komposisinya apa saja. Dan itu kita juga tahu rasanya sesuai dengan selera kita. Nah untuk sekarang setelah saya berumah tangga, saya juga ingin membuat keluarga saya hidup sehat. Saya lebih prefer memasak di rumah dengan menu-menu andalan saya, dengan bahan-bahan yang saya beli sendiri dan saya masak sendiri. Nah buat mama-mama di rumah, ayo kita masak sendiri. Kenapa? Karena kita membeli bahannya sendiri, membuatnya sendiri dan kita tahu apakah bahan yang kita buat ini sangat segar atau fresh yang bisa kita sajikan buat keluarga. Dan itu sangat membuat keluarga saya bahagia juga dan hemat ya mama. Halo mama di rumah, hari ini ketemu lagi bersama saya mama Sandra dalam acara Dapur Mama. Nah hari ini saya akan berbagi dua menu andalan yang dapat digunakan untuk berbuka puasa dan untuk santap sahur. Menu pertama adalah mie kuatom yam dan menu kedua adalah banana crispy. Yuk mama kita coba bagaimana cara memasaknya. Bahan-bahan membuat mie kuatom yam, bawang putih, kecombrang, Tomat Daun jeruk Serai Jahe Cabai Bakso vegetarian Bumbu tom yum instan Gula Garam Garam Bumbu kaldu jamur Lada Mie Jamur enoki Pertama, saya akan memotong bakso vegetarian menjadi 4 bagian. Gula Bakso vegetarian ini disesuaikan dengan kebutuhan atau kesukaan family, mau banyak atau sedikit. jamur enoki kita akan potong kakinya kita akan menyebarkan enoki kita pisah-pisahkan seperti ini dua siung bawang putih kita kupas kulitnya dan kita cincang disini saya akan mencincang secara kasar kecombrang saya akan mengambil beberapa helai saja disini akan saya gunakan dua helai dan kita akan potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu saya geprek terlebih dahulu agar wangi dari serai dapat keluar jahe jahe disini saya akan menggunakan jahe secukupnya tidak harus banyak kita kupas terlebih dahulu setelah itu kita iris kita iris kasar saja kita iris kasar saja tomat disini saya menggunakan setengah tomat tidak harus banyak dan kita potong dan kita potong menjadi beberapa bagian nah mama setelah bahan-bahan selesai dipotong kita akan memulai memasak mie kuatomiam saya masukkan 500 ml air kita masukkan bawang putih kecombrang serai daun jeruk jahe kita akan menunggu hingga air mendidih nah ini berbeda dari mie atau dari tomatomiam yang lainnya karena saya membuat menu ini dari menu kesukaan keluarga saya mereka lebih cocok dengan menggunakan mie kuatomiam ini dan di dalamnya itu itu sangat spesial karena ada potongan kecombrang daun serainya dan juga rempah-rempah yang ada di dalamnya setelah mendidih kita masukkan bumbu perecah tomiam sebanyak 2 sendok makan gula gula sesuai selera misalnya saya menggunakan 1,5 sendok teh garam kaldu jamur kaldu jamur tomat jamur enoki dan bakso vegetarian kita aduk merata kita aduk merata tambahkan rada secukupnya dan kita masak lagi hingga mendidih ya mama nah untuk menu tomiam yang saya buat ini memang tidak terlalu pedas karena di keluarga saya itu sekarang pedasnya itu ada sedang tapi bagi ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah ingin mencoba dengan rasa pedas yang lebih pedas lagi bisa menambahkan beberapa cabai atau seperti perasa lainnya setelah mendidih setelah mendidih kita sajikan bersama dengan mie yang sudah kita siapkan selamat menikmati ini mama mie kuat tomiam kita telah selesai hidangan ini dapat dinikmati setelah hidangan berbuka puasa selamat mencoba mama selamat menikmati selamat menikmati kudapan dari pisang yuk kita membuatnya oke mama untuk bahan-bahan membuat pisang crispy adalah pisang gepok tepung goreng pisang telur tepung roti keju keju dan untuk additional kita bisa menambahkan susu kental manis coklat oke mama kita langsung saja membuat pisang goreng crispy pertama kita kupas pisang gepok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih setelah kita kupas setelah kita kupas kita hancurkan pisang gepoknya oke mama setelah pisangnya kita hancurin nah kita hancurin kasar-kasar saja ya untuk mendapatkan texture dari pisang ini setelah itu kita campurkan dengan tepung goreng pisang perlahan kita aduk merata dan kita tambahkan sedikit demi sedikit setelah merata setelah merata kita campurkan dengan gula gula ini bisa menjadi pilihan jika mama menggunakan madu juga lebih baik kita tambahkan garam setengah sendok teh dan kita aduk merata lagi selanjutnya setelah tepung dan pisangnya kita aduk seperti ini dan jika bahannya sudah bisa kita bentuk kita ambil kurang lebih satu sendok kita bentuk taruh ditahan dulu nah segini takarannya kita campurkan lagi dengan tepung goreng pisang jangan lupa tambahkan dengan keju nah kejunya saya akan masukkan di tengah-tengah pisang oke setelah keju di dalam pisang kita balurin lagi dengan tepung dan balurin menggunakan telur yang sudah kita aduk terakhir menggunakan tepung roti terakhir menggunakan tepung roti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati definisi masakan sehat bagi saya adalah makanan yang higienis yang dimana kita tahu komposisinya apa saja dan itu kita juga tahu rasanya sesuai dengan selera kita nah untuk sekarang setelah saya berumah tangga saya juga ingin membuat keluarga saya hidup sehat saya lebih prefer memasak di rumah dengan menu-menu andalan saya dengan bahan-bahan yang saya beli sendiri dan saya masak sendiri nah buat mama-mama di rumah ayo kita masak sendiri kenapa? karena kita membeli bahannya sendiri membuatnya sendiri dan kita tahu apakah bahan yang kita buat ini sangat segar atau fresh yang bisa kita sajikan buat keluarga dan itu sangat membuat keluarga saya bahagia juga dan hemat ya mama oke mama setelah kita bentuk pisangnya seperti ini kita akan melanjutkan memasak menggunakan air fryer nah saya menggunakan air fryer karena sangat baik buat kesehatan karena tanpa minyak sehingga lebih sehat dan kita akan menggunakan air fryer ini dengan waktu 10 menit dengan suhu 180 derajat untuk crispy banana ini adalah menu yang selalu kami sajikan pada saat di pagi hari untuk salapan nah ini mama pisang yang kita masak menggunakan air fryer telah matang dan siap kita sajikan nah mama pisang goreng dapat kita sajikan untuk lebih menarik menggunakan susu kental manis ini dia crispy banana telah selesai ini dia crispy banana telah selesai sajian ini sangat enak disantap saat berbuka puasa selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba saya mama sanda pamit sampai jumpa selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba